Yang pasti teman-teman semuanya kalau mau memulai bisnis apapun itu harus fokus Fokus, jangan lupa berdoa, juga minta ke orang tua ya pastinya doa orang tua itu sangat manjur Itu yang Mamski lakukan Halo Sobat Podcast TV R.I. Jawa Barat Ketemu lagi di podcast kesayangan kalian Hari ini Gilang Hafidzi pasti kembali untuk bisa ngobrol-ngobrol Dengan bintang tamu yang pasti akan inspiratif dan juga asik banget diajak ngobrol Hari ini Gilang kedatangan salah seorang wanita cantik yang sangat menginspirasi di Jawa Barat Dan tentunya menasional juga ya Yaitu Mamski Rizki Anandamusa Halo Mamski Samprasun Rampes Sehat Mamski Alhamdulillah Terima kasih loh undangannya Kang Sami-sami Alhamdulillah ya Nah sebetulnya saya udah tau Mamski tuh dari sejak lama di industri pageant Waktu pas Mamski, tahun 2000 berapa ya Mamski ya? 2023 2023 Baru kok Baru ya Baru banget Tapi luar biasa ini exposure-nya di dunia pageant ya Industri pageant beauty contest ya Sangat menggelora sekali dan Alhamdulillah hari ini berkesempatan Kita akan mengulas kisah inspiratif dari Mamski yang dimana beliau juga merupakan pengusaha begitu ya Dan mungkin Mamski sudah menjalani ini justru lebih lama dari industri pageant ya Sangat bolong melintang Oke Mamski, kita cerita soal perjalanan Mamski sebagai seorang pengusaha Itu sudah sejak kapan Mamski? Kalau usaha sih sebetulnya dari zaman SMA juga ya udah jualan, udah apa segala macem ya Memang seneng aja gitu kalau punya duit sendiri kan Akhirnya kalau untuk pabrik kosmetik ini sih sekitar 15 tahun sih Oke Ya 15 tahun tadinya sih UMKM akhirnya sekarang berdiri secara besar gitu ya di wilayah pabrik di Padalarang Oke Garapannya itu apa aja Mamski untuk pabrik-pabriknya itu? Apakah fokus kepada kosmetik saja atau yang lainnya juga? Skin care, body care, hair care, sampai kalau mau buat cat rambut dan sebagainya itu bisa, bisa banget Custom brand gitu ya Mamski? Custom brand, justru kita memang kita fokusnya itu di maklun Oh maklun Iya, kita pegang 200 brand tapi brandnya punya orang semua Luar biasa, tapi Mamski punya brand juga? Punya, ada dong beauty Abiotis Mantus loh Mamski ini sangat cantik dan bersinar nih pastinya Sangat ini ya Mamski ya, perfeksionis gak sih Mamski dalam setiap penampilan dan ketemu banyak orang bersosial Terus kemudian juga dalam dunia kerja Pasti dong, karena kan orang itu melihat itu pandangan pertama ya Apalagi, betul, apalagi kalau misalkan ketemu customer Kalau misalkan mereka sudah ketemu kita, wah enak nih diajak ngobrolnya Terus looknya kita juga oke, mereka akhirnya percaya dan akhirnya maklun Tanda tangan kontrak Waduh Itu ya yang mungkin bikin orang terinfluence Sehingga nanti akan menjadi loyal customer gitu ya Mamski ya Nah Mamski kalau melihat dunia usaha sekarang itu pasti Mamski juga ada strugglingnya Terus kemudian naik turunnya Gelombang apa yang Mamski rasakan sebagai seorang pengusaha dari awal sampai dengan sekarang gitu Sebetulnya apalagi pas kemarin ya pandemi ya, itu kosmetik tuh lagi bagus-bagusnya Oh justru pas pandemi Iya pengennya sih gini apa berdoa lagi pandemi gitu kan gak mungkin juga ya Karena gini banyak banget orang yang akhirnya yang tadinya bekerja mereka jadi pengusaha atau wira usaha kan Akhirnya bikin brand justru lagi rame-ramenya banget setelah pandemi berakhir agak turun tuh dikit Oh gitu ya kalau struggling banyak ya waktu kita lima tahun awal itu yang maklun masih sedikit Sedangkan kan kita karyawan harus tetap digaji itu juga pernah sampai akhirnya ya cari-cari pinjeman gitu kiri kanan gitu kan ya kesini 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 Itu pernah juga di, ya pernah dijalankan jadi kalau misalkan buat teman-teman nih semuanya kalau misalkan usaha itu tidak mungkin Satu tahun dua tahun langsung kita bisa berhasil Itu pasti di atas lima tahun baru kita kelihatan nih ini usaha yang sudah kita jalankan ini pasti akan terus atau kita mundur nih gitu Jadi di tahun ke-6 baru kelihatan memang Tahun ke-6 tahun ke-7 akhirnya sekarang sudah mencapai hampir 15 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah 200 lebih ya mom sekirya sekarang yang 200 brand 200 brand ini dari mana saja ini Jawa Barat dan lintas pulau Lintas pulau ada yang Makassar ada yang Aceh ada yang Palu Sulawesi ya terus macam-macam sampai luar negeri pun ada kemarin Malaysia Oke Malaysia terus ada juga Korea jadi yang Korea itu mereka memang mau memasarkan produknya di Indonesia Gak mungkin kalau misalkan bawa dari sana katanya lebih berat ongkosnya dan lain sebagainya Akhirnya maklun di kita Oke Kita juga pegang beberapa brand yang memang sudah besar Mereka itu punya pabrik sendiri cuman memang over kapasitas Oke Contohnya Heboris Heboris punya pabrik kan di Semarang tapi mereka ada maklun juga di kita Oke Oke Mamsi Kenapa harus di dunia kosmetik Karena saya mencintainya Mencintainya Awalnya gimana apakah ada background dari misalkan dorongan keluarga ataupun juga motivasi dari yang bayinya Enggak sih kalau misalkan ini bukan usaha keluarga justru saya sama suami itu merintis dari nol Oke Jadi dulunya tuh 20 tahun lalu Kak saya tuh penjual kosmetik Nah kita bikin sistem dulu multilevel marketing ceritanya Dan booming si kosmetik saya maklun sama pabrik lain gitu Setelah kesini akhirnya suami kenapa sih kita nggak bikin pabrik aja katanya seperti itu Akhirnya sekarang ya bikin pabrik ya jadilah yang sekarang PT Skin Soul Cosmetic Industry Tapi sekarang anak saya apotekar Oh ya Yang pertama itu saya ceburin deh kesini Terlibat ya Mamsi Harus karena kan ini ada generasi pastinya ya Saya pengen punya generasi nantinya yang memang pasti lah Apa namanya di bidang ini tuh mereka bisa gitu Oke Nah Sobat Podcast Teferi Jawa Barat Selain sebagai seorang pengusaha Mamsi Kiki ini juga saat ini sedang menjadi regional director ya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat Nah kalau misalkan PL ada yang nonton Pajan Lovers Pasti udah pada ngerti lah ya Tapi kalau misalkan Sobat Podcast di lintas segmen yang lainnya mungkin Apa sih? Apa sih beauty contest? Nah kalau menurut Mamsi sendiri apa nih? Sehingga bikin Mamsi tertarik untuk ada di dalamnya Iya 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 Sebetulnya sih hampir bersamaan ya Di dunia fashion, di dunia kecantikan ya Pas saya terjun disini oh iya ternyata ini bisa menjadi satu peluang untuk bisnis saya gitu kan Karena saya memerlukan ambasador, endorse, model ya Yang bisa diambil dari anak-anak yang memang queen-queen ini memang punya talent Iya kan Ya seperti Akang tahu juga kan ya Kayak Yulina Public speakingnya bagus banget Cantik Menarik Gitu kan ya Atau Nabila Misalnya perwakilan Cianjur juga sama gitu Dan teman-teman lainnya Seperti itu Jadi ya Saling ini lah Saling membutuhkan lah istilahnya ya Di dunia kecantikan sama dunia beauty pageant tuh saling nyambung Ya jadi ada korelasinya nih Sobat Podcast Betul Antara passionnya Mamski begitu di dunia kecantikan dengan beauty pageant ya saat ini Nah Mamski sendiri pegang MMB itu sudah dari tahun berapa Mamski? MMB itu kan baru tahun ini Tahun ini 2024 Mereka menjual lisensi untuk regional itu baru tahun 2024 ini Jadi persiapannya dari tahun 2023 akhir 2024 ini baru pertama kali Memang ini tahun keempat mungkin kalau untuk Ivan Gunawan ya Karena kan beliau istilahnya apa namanya Pemegangnya langsung di Indonesia gitu kan Foundernya gitu kan Nah kalau untuk regional semuanya baru tahun ini Oke Dan sudah ada 12 12 regional director Di provinsi itu ya Indonesia Betul, untuk tahun pertama itu cukup banyak sih Wah ini animonya sangat luar biasa berarti ya beauty pageant saat ini ya Malah pas masuk di dunia ini wow gitu Ternyata ada pageant lovers Ada portal pageant dan teman-teman lainnya Wah sangat keren banget sih support kita Sebetulnya Mamski kita juga pernah ketemu kan Kemarin di Miss Mega Bintang Jawa Barat ya Yang Mamski ada kan grand final ya Karena kebetulan aku mendapatkan undangan Untuk Moka Jabar dan Luar biasa aku takjub banget dan very entertaining banget Mamski Cuman karena Mamski lagi sibuk tuh waktu itu ya Pastinya lagi stres lagi sibuk ya Acaranya sukses gak acara sukses gak gitu Oke oke Mamski apa sih yang mungkin Mamski rasakan berbeda Impact dari setelah pegang lisensi Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat Dengan dikorelasikan dengan kesibukan Mamski sebelumnya yang produktif sebagai seorang pengusaha to gitu loh Sebelum pegang pageant Ya sebetulnya jadi tambah pekerjaan baru ya Untuk mendidik anak-anak ini menuju ke nasional Apalagi bukan satu orang loh Kang Iya berapa orang sekarang tuh? Lima Jadi punya anak tambahan lima Saya punya anak empat nih Anak handung Tambah lagi lima gitu Jadi bukan hanya satu yulinar kan yang harus diurus Lima-limanya Ini kita kasih pelatihan Mulai dari para selanya Mereka latihan kita datangkan dari Jakarta gitu kan Kadiva Bedul Terus juga kita latih mereka untuk make up Kita datangkan juga muak Hairdu juga gitu kan Untuk mereka bisa sendiri Karena Igun tuh paling suka kalo anak-anaknya bisa make up sendiri Oke Gitu Terus juga belum lagi cari-cari baju juga Para desainer terima kasih Harturnuhun Untuk desainer Jawa Barat yang sudah support banget Gitu kan untuk kelima queen kita Bukan hanya itu aja Fotoshoot juga Fotoshoot luar biasa Aku lihat di sosmed Bener-bener gak dikasih istirahat untuk takjub Kalo bisa terus Nanti sore lihat ya Ada lagi Ada lagi dong Tiap hari ada terus Keren banget ya Oke Mamski Terus kemudian Persiapan Tadi mulai pelatihan Banyak kompetensi untuk putri-putrinya yang sangat luar biasa ini Queen-queennya gitu ya Ini target dari Mamski sendiri Untuk kelima anak tercintanya di MMBI Jabar ini apa sih Mamski? Kalo boleh tau? Kalo maunya sih pengennya winner ya Biar bisa ada perwakilan Jawa Barat nih gitu kan ya Menuju ke internasional mudah-mudahan Karena kan 10 besarnya itu akan masuk ke internasional Jadi kita mengirimkan itu selain ada Yulinar sebagai juara pertamanya Juga ada Nabila dari Cianjur Ada Penya juga Lalu ada Christine Ada Tia juga perwakilan dari Kerawang Oke Gitu Jadi ya Masa sih iya satu gak ada yang masuk ya Gun Iya Ayo Kak Igun Iya iya Oke tapi luar biasa sih aku ngeliat Selain daripada Manajemen dari Mamski sendiri ya MMBI Jabar Terus kemudian Anak-anaknya juga sangat-sangat memperlihatkan Antusiasinya sangat luar biasa Teamworknya juga keren banget gitu loh Nah kalau Mamski sendiri untuk MMBI Jawa Barat ini Apa sih yang mungkin keinginan Mamski ke depannya Dari mulai tingkat regional sampai nasional gitu Apakah mungkin Mamski juga ke depannya akan ada improve-improve dan kejutan-kejutan lagi untuk para PL Pagian Lovers Ya pokoknya tungguin aja deh Gak bisa di spill semua disini ya Kasih dapur ya Pokoknya nanti tunggu aja apa yang mau kita suguhkan pada saat kedatangan di Yogyakarta Oke oke Nanti tanggal 3 Mei gitu kan kita karantina pertama itu di Yogyakarta Finalnya dimana? Finalnya Jakarta Jadi itu selama hampir kurang lebih 19 hari mereka akan karantina gitu Jadi sekitar 7 hari kalau gak salah saya 7 hari di Yogyakarta sisanya di Jakarta Gitu jadi kami juga tim akan mengantarkan mereka semua 5 Queen ini ke Yogyakarta Oh ya Gitu Mamski ini kan industri pageant sangat banyak sekali kita lihat ya Baik yang nasional Yang baru-baru juga banyak banget Betul kan Yang sekarang berselempang itu banyak ya Iya Why Mamski just MMBI? Satu karena saya kenal baik dengan Ivan Gunawan Ya sebelum jauh sebelum ada Miss Mega Bintang itu saya sudah kenal Oke Dan dia selalu memperlakukan saya tuh layaknya seorang keluarga Seorang kakak gitu ya Ya Padahal umur kita sama sih Sama-sama tahun 81 kelahirannya Jadi dia selalu memperlakukan teman-teman sekitarnya pun seperti keluarga Itu yang saya pilih dari Miss Mega Bintang Indonesia ini Makanya waktu grand final saya bilang saya memang tidak salah memilih Karena jujur aja yang mau minta saya sebagai regional director tuh banyak Dari beauty pageant lain ya Ayo dong Malah sampai ke yang internasionalnya pun ada yang nawarin Mau nggak pegang bikin ini di Indonesia katanya Cuman memang saya belum punya kapasitas sampai sejauh itu gitu kan ya Udah deh pegang regional dulu Karena saya pengen bikin acara satu tuh bagus Karena saya orangnya perfeksionis tadi Kalau misalkan nanti tau-taunya saya pegang nasional tapi nggak bagus buat apa gitu kan Mamski pengen menunjukkan optimalnya dulu ya Mamski ya Betul Kalau animonya sudah oke dan antusias dari masyarakat oke Mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan itu bisa Ya karena penawaran udah masuk banyak banget Banyak yang email, banyak yang DM gitu kan Tapi alhamdulillah dengan adanya kemarin gitu ya acara di Jawa Barat Akhirnya beauty pageant atau pageant lover Jawa Barat itu cukup terangkat kan ya Cukup dikenal Saya tuh ada fans yang dari Malaysia Itu pageant lover ya Udah gitu ada yang dari luar negeri banyak banget Sampai seluruh Indonesia banyak banget yang DM katanya Kita nungguin jabar, kita nungguin jabar semua bilang gitu Jadi ada satu kebanggaan sendiri gitu Betul Selain personality baik dari Mamski nya sendiri Terus kemudian para finalist gitu ya Jawa Baratnya juga terangkat ya Mamski ya Betul Banget Makanya kemarin kita juga photoshoot kan Salah satunya kan di Cirebon Udah gitu juga ada di mana tuh di Sarah Hills ya kalau nggak salah ya Di sana juga jadi kita mau ngangkat budaya-budaya juga yang ada di Jawa Baratnya Dan yang pasti tempat-tempat wisata juga gitu Nah ini dari finalist yang kemarin tergabung di MMBI Jawa Barat 2024 Potensinya pasti beda-beda dan beragam banget ya Mamski ya Iya beda-beda semuanya berbeda Wah luar biasa Ada yang bisa jago nyanyi yang pasti udah rekaman juga ada Ada juga yang public speaking nya sangat-sangat bagus Ada juga memang model pun ada jadi macam-macam Jadi kita harus lihat dulu nih ini anak-anak kita ini kemana nih Kurangnya apa kelebihannya apa gitu Oke public speaking nya kurang bagus Kita datangkan kita kerjasama sama DJI Ya gitu Jadi ya udah yang lain misalkan 3 kali 4 kali Dia harusnya 7 kali deh kasih tambahan Nah itu kita harus bisa melihat potensi apa yang anak-anak ini miliki dan yang kurang gitu Oke nah selama dari awal ada pelatiha Terus kemudian juga dibuat time schedule untuk anak-anak dari MMBI Jabar yang Mamski pegang ini Apa sih kesulitan-kesulitannya gitu Apakah mungkin tiap karakter beda Ya karakter beda, passion nya beda-beda ya Pastinya ya pro karakter ya Apa sih kesulitannya Mamski ada gak sih yang mungkin jadi cerita dan berkesan buat Mamski selama sehari-hari bareng mereka? Yang kesulitan sih sebenarnya gini anak-anaknya baik semua Alhamdulillah ya yang sekarang nurut-nurut baik-baik Cuman waktu Waktunya Ada yang bekerja di Jakarta Ada yang punya kegiatan lain-lain kan Ada yang bekerjanya di Jakarta Ada yang jadi insinyur juga kan Christine itu kan dia dikerja dimana gitu ya Jadi susah untuk bolos misalkan Kayak pay-nya kan di bank BJB gitu kan Jadi Mam aku bisanya satu minggu gimana nih Nah itu aja yang cocok-cocokin waktunya itu aja sih Tapi kalo Basically mereka anaknya baik-baik semua Waduh Cuman satu kekurangan Alhamdulillah Tukang jajan Oh pada tukang jajan Seblak gitu loh ya Allah Ini harus diet, harus diet, harus diet gitu ya Iya ya kalo sekarang resikonya itu ya harusnya Iya doyannya seblak Terus minuman-minuman manis aduh Semoga kalian nonton ya Di reminder nih ya Tapi Mamski di luar daripada Mamski sekarang di MMBI Terus kemudian juga Melatih anak-anak Mengarahkan membimbing gitu ya Melihat potensi dari pemuda-pemuda di Jawa Barat Tuh kayak gimana sih Mamski Apalagi kan Istilahnya sekarang Mamski udah Belasan tahun nih berkecipung di dunia Sebagai pengusaha begitu ya Mamski ya Potensi anak muda Jawa Barat sekarang gimana sih Di era teknologi informasi yang semakin pesat Terus kemudian juga relationnya juga bagus gitu Atau Mamski juga punya masukan-masukan gini Untuk para bilenials Iya sebetulnya gini Jadi banyak juga Ini kita ngomong bisnis dulu ya Bisnis Banyak banget yang maklun itu anak-anak muda Oke Yang umur-umur 20 Kemarin juga saya ada satu di podcast saya Juga saya ceritakan Orang Padang sih dua-duanya gitu kan Tapi dia kuliah di Bandung Akhirnya dia punya brand Dan akhirnya bisa beli rumah Punya kantor Punya tim gitu kan ya Super tim lah istilahnya Yang mereka udah punya karyawan sendiri Itu umurnya 21 tahun Tapi omsetnya udah miliaran per bulan gitu loh Jadi masih pacaran nih Akhirnya bulan depan mau nikah kayaknya Jadi untuk kalian misalkan teman-teman disini Yang khususnya Jawa Barat ya Millenial ya silahkan Kalau kalian mau bisnis Terbuka lebar bagi kami Untuk memberikan solusi untuk kalian Kalau misalkan mau bisnis kosmetik nih Kosmetik ya Tapi gak hanya kosmetik juga kan Kita punya pabrik juga satu lagi Ya Pangan jamu olahan Oke Jadi kalau misalkan kakak mau bikin kayak Apa ya Obat kuat tadi yang kita bicarakan sebelumnya gitu kan Ataupun misalkan Boleh sebut merek gak sih? Herbal mungkin atau apa? Herbal kayak Tolak angin Nah jadi bisa merek ya Yang seperti itu juga bisa Atau misalkan slimming Oke Ya fiber Kolagen Udah gitu whitening Kapsul Itu kita bisa juga Gitu Jadi ini terbuka lebar Kita membuka lebar Untuk kalian untuk memulai bisnis Gak harus punya pabrik loh Gak harus punya modal gede loh Gitu kan Yang pasti punya keinginan Karena kan kalau misalkan Millenial sekarang kan Wah bukannya ini ya Kalau mamski mungkin agak gaptek gitu ya Tapi kalau anak-anak muda sekarang kan Canggih-canggih kan Jadi mereka banyaknya itu pemainnya online Oh iya Jualan secara online E-commerce dan lain-lain Dan itu Aduh omsetnya Luar biasa lah Gitu 75 ribu Misal nih Mau dijual 75 ribu Itu udah 3 kali lipat keuntungan Waduh menarik nih Nanti dah di belakang dah Detailnya bersama mamski Ini pastinya Terus kemudian pendekatan-pendekatan Atau sosialisasi Ataupun misalkan juga Dari mamski sendiri Agar menjangkau banyak lagi Calon-calon customer yang juga ingin punya brand itu gimana sih mamski? Kalau kita sih lebih mengandalkan digital marketing Oke Jadi memang ada Ada PIC-PICnya Ada salesnya juga ada Cuman memang Zaman sekarang ya Kayaknya gak harus door-to-door Ketok-ketok pintu Atau klinik Atau yang lainnya ya Kita langsung aja Di Instagram Misalkan TikTok Gitu kan ya Websitenya juga Dan lain sebagainya Itu udah datang sih Tamu dari seluruh Indonesia malah Gitu Bukan hanya di Bandung aja Atau Jawa Barat saja Tapi tamu itu kan Klien itu dari seluruh Indonesia datang Dan luar negeri juga Jadi mengandalkan digital marketing Oke Nah sekarang Kalau misalkan Banyak sekali Yang berminat begitu ya Terus kemudian juga Ingin juga join Sama mamski Untuk jadi Di maklun gitu ya Maksudnya Itu gimana sih proseduralnya gitu Kalau misalkan Sobat Podcast juga pengen tahu gitu Gampang aja kok Tinggal misalkan Lihat di Instagramnya Kita kalau kosmetik PT Skin Sol Kosmetik Industri Oke Kalau yang pabrik Pangan jamu Olahan itu adalah PT Skin Sol Bionatur Asia Oke Nanti bisa lihat Instagramnya Ada nomor teleponnya juga Jadi bisa konsultasi Secara online Maupun offline Kalau offline Bisa datang Bisa ketemu mamski juga Wow Saya pengennya ketemu sama mamski Asal jadi order ya Langsung deal ya mamski Langsung deal ya gitu Jadi pas datang Kita cerita dulu nih Pengen dibikininnya apa Terus target marketnya kemana Kan ada yang premium Ada yang low gitu kan Nah nanti setelah itu Kita bikinin sampel Setelah sampel Kita berikan sampel cocok Langsung tuh MOU Baru kita daftarkan badan POM Setelah nomor POM keluar Baru kita produksi Setelah beres produksi Kita berikan ke customer Mereka sudah bisa jualan Waduh menarik banget Sesimpel itu Sesimpel itu ya Apalagi dilayani langsung Oleh mamski gitu Nah bukan lagi ya Harus langsung jadi Sobat podcast Pageant lovers Kalau nonton ya kan Selain mencintai pageant Iya tuh Pageant lover juga harus dong Jadi mamski sih Maksudnya beragam ya ternyata ya Pageant lover itu ya Kita berangkat ke trans Eh ada pageant lover Di mana namanya tuh Isi bensin tuh Ya POM bensin Mamski aku pageant lover Masya Allah Di mana-mana Jadi kalau misalkan Mau membuka peluang bisnis ya Kosmetik ataupun jamu itu sangat Ya maksudnya Mamski welcome banget gitu kan Apalagi pageant lover ya Oke mamski ini sangat Menginspirasi banget Dan juga menarik ya Ngobrolan kita sangat bermanfaat Tapi mungkin Kasih motivasi untuk Sobat Podcast Satu kali lagi Dan juga kiat sukses dari Mamski sebagai seorang pengusaha Dan sekarang yang sangat produktif Mungkin dari segi kesehatan ya Time management Mamski gitu Buat para Sobat Podcast yang nonton hari ini Silahkan Iya Yang pasti teman-teman semuanya Kalau mau memulai bisnis apapun Itu harus fokus Fokus Jangan lupa berdoa Juga minta ke orang tua ya Pastinya doa orang tua itu sangat manjur Itu yang Mamski lakukan Dan fokus Jangan baru sekarang Misalkan baru menjalani satu bisnis Baru 2-3 bulan Eh coba ini deh Teman-teman soalnya ngajakin Nah coba lagi deh yang ini deh Nah itu akhirnya pasti akan berantakan Jadi kalau misalkan kosmetik nih Kayak Mamski Itu selama 10 tahun tuh Mamski fokus Fokus menjalankan ini Setelah udah bisa dilepas nih Bisa autopilot Baru Mamski membuka lagi pabrik baru Seperti itu Jadi intinya kalian harus fokus Dan jangan pernah berhenti berdoa Iya Itulah kuncinya Yang selama ini Mamski pegang Dan insya Allah Mudah-mudahan kedepannya saya doakan juga Mamski selalu sehat Amin Menginspirasi Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat Juara-juara semuanya Amin Amin Semakin sukses Dan mungkin kalau misalkan next ada waktu Kita bisa ngobrol lagi ya Mamski ya Boleh dong Diundang 5 Queen ya Insya Allah 5-5 Terima kasih banyak Thank you loh Mamski Atas kehadirannya Salam buat temen-temen Kru MMBI Jabar Dan juga Dari Perusahaan Mamski Tentunya mudah-mudahan Kita bisa ketemu di lain waktu Dan juga Semoga ini bisa Menginspirasi Sobat Podcast Yang menyaksikan hari ini ya Sampai ketemu lagi ya Mamski ya Sampai jumpa Oke Nah jangan lupa juga Untuk Sobat Podcast Teferi Jawa Barat Untuk Subscribe Kemudian juga Like Comment And Share Youtube TVRI Jawa Barat Untuk menikmati konten-konten yang menarik Dan juga Inspiratif untuk kalian semua